Tumpukan daging memenuhi ruang Aula Dusun Kerajan, kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ruangan berukuran 12 x 18 meter yang biasa digunakan untuk pertemuan warga ini berubah menjadi lautan daging kurban. Tumpukan daging ini merupakan hewan kurban warga Dusun Kerajan pada itulah hadha tahun ini. Pandiria kurban mencatat sebanyak 73 ekor sapi serta 254 ekor kambing disembeli pada tahun ini. Seluruh hewan kurban menghasilkan 25 ton daging. Banyaknya hewan kurban yang disembeli membuat hampir seluruh warga Dusun ikut membantu dalam proses pemotongan. Untuk menghemat waktu, pemotongan hewan kurban dilakukan oleh beberapa orang. Ratusan hewan kurban sapi dan kambing ini merupakan hasil tambungan rutin warga yang dikumpulkan sejak satu tahun lalu. Biasanya, tambungan ini dilakukan per kelompok yang terdiri dari 7 hingga 12 orang. Besarnya tambungan mulai 5.000 rupiah hingga 50.000 rupiah setiap minggunya. Sebagian besar warga Dusun Kerajan berprofesi sebagai pedagang, petani, serta buruh tani. Untuk yang ikut kurban, Alhamdulillah dari warga kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Dari buruh tani, tukang bercorong. Alhamdulillah mereka sudah ikut berkurban karena dengan adanya tabungan kurban. 25 ton daging hewan kurban kemudian dibagi menjadi 9.000 paket kurban yang dibagikan kepada warga dengan menggunakan sistem kupon. Tidak hanya warga setempat, pembagian daging hewan kurban ini dilakukan hingga ke beberapa daerah seperti Kemagelang, Cilacap, Batang, dan sejumlah daerah lain. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, ini sudah berlangsung berkuluh-kuluh tan yang lalu. Hanya saja, Alhamdulillah kami bisa menjaga dan meningkatkan. Artinya, dari tahun ke tahun, itu memang Alhamdulillah selalu ada peningkatan. Seluruh hewan kurban yang disembeli dalam kondisi sehat dan terbebas dari PMK. Panitia berharap jumlah hewan kurban di Dusun Kerajaan akan terus meningkat pada Hari Raya Idul Adha tahun depan. Imam Ambarwoto, Majar Negara, Jawa Tengah